selamat siang berjumpa dengan kita di channel sun motorbang kali ini kita kedatangan keluhan expander mengalami setirnya merasa berat apabila kita on kan muncul indikator ABS nya kita bisa lihat yang ini itu muncul dan apabila kita mesin kita hidupkan kita coba hidupkan indikator nya juga masih nyala kita lihat juga indikator setir ini dimaksudkan tentang EPS ECU nya juga mengalami masalah apabila kita coba gerakan setirnya terasa cukup berat tidak seperti biasanya untuk check engine untuk check engine juga menyala ini kira-kira apa penyebabnya simak terus channel kami kita coba lakukan scan dengan MUT3 posisi kunci kontak di on kan pengecekan pengecekan tentang trovel yang tadi kita lakukan pembacaan trovel code kita okekan kita simak trovel nya ada di semua ECU TC itu artinya trovel code sedangkan untuk yang ABS ECU ini terdapat kode NC artinya itu tidak dapat connect atau not connect kita lakukan pengecekan jalur canvas yaitu jalur antar komunikasi ECU-ECU di kendaraan kita coba cek hasilnya terdapat warna merah pada komponen JC 2 yang menuju ke arah ABS ECU ini bisa jadi penyebabnya yaitu jalur ken yang bermasalah atau ECU ABS nya yang tidak aktif nanti kita akan temukan trovel ini simak terus video ini tadi sudah kita cek 3 kabel power supply warna merah biru dan ground nya itu warna hitam yang muncul pada ABS ECU ini dalam keadaan baik masalahnya itu ada disini ini kabel ground punya ECU ABS namun tadi kita cek di konektor nya itu baik tapi kita cek disini itu tidak nyambung entah kenapa mungkin karena riwat kendaraan ini kata kata pemilik ini pernah tabrakan dan ini bekas dilakukan pengecetan jadi ada tegangan yang masuk tegangan yang masuk ke kabel ini namun arusnya terhambat oleh lapisan cat ini itu bisa jadi penyebab ground ABS ECU nya ini bermasalah penanganannya ya ini cukup diamplas biar bersih sehingga nanti arusnya dapat masuk ke AGS ECU lokasinya di sebelah kiri junction block dashboard sebelah kiri kabel ground ABS ECU sudah kita bersihkan kita coba langsung tes kita coba on kan hasilnya setelah sekitar 3 detik lambang ABS hilang kita coba nyalakan dan hasilnya lambang ABS dan setir sudah hilang dan setirnya kembali enteng namun masih ada satu lagi engine ECU cek engine nya masih menyala kita coba cek di MUT3 kita coba lakukan pengecekan all DTC untuk mengetahui trouble code yang muncul kita kita setelah tadi kabel ground kita benai hasil dari ABS ECU oke dan untuk ECU lainnya ini terdapat kode tentang ABS namun disini statusnya stored artinya di masa lampau atau sudah pernah diperbaiki namun belum dihapus kita coba hapus kita masuk menu IRS dan kita oke kan dan hasilnya semuanya oke setelah tadi dihapus kita coba hidupkan hasilnya indikator check engine hilang oke sekian dulu video dari kita apabila masih ada yang belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe oke terima kasih salam otomotif